Regi atau yang biasa kalian kenal dengan nama Miaw Aok dikenal sebagai seorang Youtuber Gaming Indonesia dan sekarang Regi sudah merambah ke dunia bisnis salah satu bisnis pertamanya adalah bisnis FNB yang diberi nama Sokocha kita datang dari jauh ke tempat Regi kita akan review seperti apa tempat Sokocha dan apa saja minuman yang dijual disini oke, jadi sekarang aku sudah sampai teman-teman di daerah Serpong ya kalau nggak salah ini ya, nanti kita tanya aja ya nah itu dia gedungnya, kalian bisa lihat tulisannya Sokocha aku sendiri belum tahu guys apa artinya Sokocha nanti kita tanya langsung di dalam teman-teman ya mudah-mudahan kita bisa ketemu juga sama bro Regi alias Miaw Aoknya, ini tempatnya ya jadi ada di semacam Ruko gitu ya dan ini minimalis, simple mengangkat konsep gaya-gaya Jejepangan gitu halo wow, senang banget guys ada bro Regi asik aku mampir ke sini ketemu sama Regi guys di dalam sini wangi banget ya jadi kalau nanti staff-staffnya lagi pergi terus ketemu aroma parfum yang sama wah, kayak tempat kerja nih wow, jadi ini tempatnya teman-teman ya Sokocha by Regi sekarang Mioknya lagi nggak main game tapi lagi jualan minuman siap oke kita mau mampir, mau lihat tempatnya semua sampai menu-nya kamu boleh nah, nanti kita cicipin juga guys ya jadi kayak di tempat-tempat minum pada umumnya ini ada ini bar gitu ya kita lihat semua ya dari desain-desainnya juga ini tetep konsepnya gaya-gaya Jepang ya Regi betul gaya-gaya Jepang ini ada batu nih kalau aku nih aku kasih air ada ikannya nih waduh itu panjang banget sampai disini tuh bisa jadi sungai ini ini kalau tempat duduknya juga udah didesain kayak minimalis-minimalis dari tone warnanya juga adem, halus aku udah kayak brand ambasador nih pake hijau-hijau juga nih di sini banyak teman-teman yang udah main di sini ini youtuber-youtuber ada siapa nih? paling dinotis sih Apip kemarin Apip terus dia bikin juga minuman review-review oh Apip Apip ya sekarang Apip lagi rame banget di tiktok ya, betul sama istrinya juga gokil ini kayak lagi ada sida tuh staffnya pada diem semuanya tapi di sini memang ada yang unik ya seperti kita gak bisa lepas dari karakter seorang Miaw Aok ya di sini tuh pajangannya mainan jadi kalau teman-teman perhatikan ada helm transformer tuh helm transformer terus itu apa itu? Hero Academia dari anime dari anime namanya apa? Hero Academia tuh gak ngerti tuh dia tau banget yang gitu-gitu ada spy x family spy x family ini tau cuman gak tau nama karena itu kita intip-intip dulu nah kan ada lagi mainan kan Final Fantasy coba deh kalau di sini apa aja sih bro? menu nya yang gue jual bro jadi kita ada sebentar sebelum ngomongin dulu aku mau tanya apa arti sokocha bro? soko itu di sini di sini? hocha itu teh cha itu teh hocha udah tau jadi di sini ada teh boleh aku pinjam ya? boleh ini kita intip dulu guys ini beneran pertama kali banget aku mampir kesini ya karena belum ada cabangnya di Bali jadi dia seru banget guys minumannya temanya kategorinya ini gaming series yang dijual minuman Logitech gitu ya oh bukan jadi sponsor ini kita liat signature series ini artinya yang kayak best seller gitu iya bisa nah ini andalannya disini uniknya disini ya signature series yang beda terus ada gaming series ini ada yang biru ada yang merah seger banget kalo diliat ya red potion, blue potion, purple potion biasanya nanti HP nya bertambah betul bener, bener itu kalo dia terus ada milk tea oke ada classic tea ini yang udah teh teh umum gitu ya tag kita ya guys nah ini ada fotonya narsis ya kan iya bro ini ada lho belakangnya ada juga? belakangnya? nah masih ada lagi guys ini special series coconut cream fusion edamame sama ryutaro ini rasa taro pernah minum edamame? belum aneh banget ya biasanya kan edamame itu kacang ya kan ini ada coffee series terus ada choco series ini kalo yang gak suka kopi bisa minum nih choco series boleh boleh coba rekomendasi aku mau beli 5 5? semua rekomendasi gue aja nih yoi langsung langsung dari Reggie ya udah paling apple peach tea satu apple peach tea ya red potion sebenernya unik cuma kebanyakan cowok itu tuh sukanya blue potion tapi cewek tuh sukanya red potion oke karena red potion tuh rasanya agak asem asem kalo yang biru? kalo yang biru tuh manis kelapa ada kelapa rasa manis aja manis oke blue potion kita udah terlalu asam yang manis aja ryutaro boleh nih? ryutaro? taro ryutaro ini katanya paling enak katanya taro oke guys aku kan suka tuh aku suka nyucipin taro taro tuh kita coba disini ada yang suka coklat? coklat coba aja kita coba coba terus ada yang unik sebenernya ini coco cream fusion itu apa aja bro? ini sebenernya butterfly beauty with coconut tapi ini kategorinya susu juga cuma rasanya unik karena rasanya itu mirip cendol mirip cendol oke gapapa oke gapapa kita cobain aja coconut cream fusion sama kebanyakan red potion kalo perlu buka cabang di bari amin 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 6 oke boleh 6 aja sama aku cheese dia pilih yang enak sendiri dia yang ada cheese cheese nya dia kenapa gak semua? semua? janganlah kebanyakan ntar gak habis kita lagi berempat aku mau nanya nih bro bisnis oke paling sepi om set berapa bro? sebenernya datanya di yang itu yang lagi jalan-jalan di bali nah bisa aja dia ngeles mungkin di 10-15 lah 10-15 cup 1 hari ya itu kalo lagi sepi banget kalo paling peaknya bro 300 cup dulu dulu kan itu keren banget 300 cup guys itu ada yang mau masuk loh kita geserernya ya boleh boleh lagi ada customer-customer lain juga nah ini aku kasih liat sedikit ini gambar ice cream dulu ya iya nah ini temen-temen namanya dikasih nama shiroi ice jadi shiro itu artinya putih ya iya betul shiro ini bilangnya action figure bukan? bisa bisa dibilang action figure ini action figure ya temen-temen ini semuanya dari demon slayer betul nonton juga? ada aku liat main di PS di PS5 tuh kita sambil liat-liat ini desainnya tuh minimalis semua ya gaya-gaya jepang ya nanti setelah ini kita ke atas ya ya ke atas boleh yuk kita ke atas temen-temen sama ngobrol-ngobrol oke kenapa jadi kayak ruang meeting ini bro kan disiapin guys aku dateng buat meeting buat yang lain lantai 2 tiba-tiba jadi kayak tempat maus minar ini ya jadi kita sekarang udah nyampe di lantai 2 temen-temen dan ini untuk customer disini ya iya biasanya buat main game atau buat main game buat main game iya yang kita siapin internetnya juga cukup kenceng oh selain ada internet nanti katanya ada PC-PC gaming ya bener juga dulu ada serius? bener loh padahal aku ngarang loh dulu ada post collaboration sama salah satu brand terus mereka siapin oh jadi mereka mainnya tuh main ini apa sih? handphone gitu? bisa ada yang bawa laptop juga oh bawa laptop boleh tuh guys ya jadi disini ada internet gratis dan disini juga punya area outdoor kita intip dulu yuk boleh boleh ini lucu banget ya jadi area outdoornya itu nyambung ke sebelah-sebelah ya dia tuh tembus loh ke cafe-cafe sebelah oh ini ditutup ya sama sebelah ya nah ini sama sebelah ditutup kalau disini smoking bisa ya bisa kasih traffic ya trafficnya ramai bisa lihat mobil lewat motor lewat asik kita sambil nunggu kita tanya-tanya Reggie lagi ya sekarang lagi main game apa Reggie? biasa lah game horror game-game simulator iya seneng banget horror ya cuma Yudis naik banget di shop mantep enggak juga lah kenapa pilih bisnisnya minuman? minuman? karena kembali lagi kalau misalnya dipikir-pikir target market aku penonton aku kan banyak kan anak kecil ya ya kan terus mikir waktu itu kan emang naik trendnya itu adalah si kopi oh kopi-kopian gitu kopi-kopian kan lagi naik sedangkan boba udah mulai turun waktu itu beter nah cuma mikir kembali lagi kalau misalnya aku target marketnya kopi terus penonton aku paling banyaknya mungkin adalah anak kecil nah mereka enggak minum kopi enggak minum kopi that's why nyoba yang namanya teh bagus itu kalau di Indonesia teh kopi enggak pernah mati sekarang minumannya sudah datang semua teman-teman jadi disini ada 7 dari sekitar-kira di bawah tuh ada sekitar 14 menu lebih tadi ya 20-an wuhh 20-an guys tapi buat teman-teman yang nonton dan ingin coba jangan khawatir karena harganya affordable banget kisaran di 20 ribuan sampai 30 ribu mungkin ya iya betul ini ada yang mahal di 40 ribu ini karena ada pake stroberi stroberi makan lah oke karena buah stroberinya mahal iya betul tapi masih sangat terjangkot 20 ribu it's okay banget buat harga minuman Indonesia hari ini ya ya jadi kita udah pilih 7 ini yang milik tadi Reggie semua jadi harusnya udah top-topnya ya kita cobain jadi disini kita udah disiapin cup-cup kecil supaya bisa sharing aku bakal cobain cicipin semuanya satu-satu dari mana dulu bro? yudis pilih dulu satu aku ya? tapi jangan susu dulu kok gitu ya? karena susu tuh heavy jadi kita main track dulu oke yaudah apple-apple ini apple pisi oke ini salah satu favoritku biasanya kalau aku datang disini aku suka minumnya apple pisi nah kalau bos datang tuh bayar gak bro? bayar dong bayar dong bayar dong masa gak bayar jadi apple pisi ini dia ada buah benerannya di dalem itu? jeruk itu? ada jeruk iya jadi adanya jeruk apel sama? sama udah apel jeruk nah kalau peachnya datang dari mana? oh peachnya itu datang dari ada sirupnya oke ada sirup peach betul iya bro kita cheers dulu bro cheers jadi asli ada buih-buih buahnya ya betul jadi buahnya segar hmm wah guys segar banget gak ya? apalagi dingin ya jadi makin enak ini bagus nih gulanya gak terlalu manis betul karena seperti yang aku bilang tadi banyak anak kecil kan oke dan sendiri tuh tidak mau anak kecil itu konsumsi gula yang terlalu terlebih jadi emang lo setting gulanya sedikit ya? betul setiap semua minuman yang disini ini gulanya biasanya lebih sedikit daripada di tempat lain jadi aku cicipin tadi emang manis tapi dia gak manis kayak yang biasanya gitu mau coba yang lain? coba yang lain kita coba yang semua nih kita coba blue potion ini teh juga masuknya? teh kita gak pake pewarna disini ini teh telang dari bunga telang itu ya? betul teh telang jadi dia berwarna biru oke langsung aja langsung minum ini bunga telang guys ada rasa wanginya gelinya ini tapi kalo aku jujur lebih suka yang ini ya lebih buah ya nah ini lebih manis justru betul karena telangnya tuh kali ya? sama gelinya ya? jelinya ya oke next kita coba ini warna merah red potion ini tadi blue potion sekarang red potion nanti cobain toppingnya terakhir kali ya ada toppingnya dibawahnya tuh sebenarnya ada toppingnya tuh bulet-bulet nah ini warna merahnya itu dari bunga rosella langsung cobain yuk ini bunga rosella red potion red potion oke mari coba hmmmm ini enak banget yang ini segar banget ini recommended dari aku guys ini sekarang dari 3 yang udah cicipin ini favoritku mantap oke nah lanjut kita ke teh lagi namanya cheese genmaicha ini teh tapi atasnya ada cheese-nya iya betul dan juga ada toppingnya ini apa bro? kayak kacang gitu hmm kacang tapi bukan kacang like a popcorn i guess mau cobain? iya aku cobain satu guys oke kata Reggie ini kayak popcorn gitu ya crunchy empuk dan sedikit ada aroma gosong-gosongnya karamel sih karam karam apa namanya? bener-bener seperti popcorn cuman bentuknya kayak kacang wow jadi ini kita pakai tehnya dari Jepang yang ini? apa semua? ini nih yang ini khusus yang ini tehnya dari Jepang iya tehnya dari Jepang namanya genmaicha namanya genmaicha iya genmaicha iya genmaicha sendiri itu ada storynya katanya dulu waktu perang dunia yang di bom Hiroshima mereka itu kan kesusahan makanan nah makanya dulu mereka itu mencampur teh dengan nasi jadinya genmaicha gitu teh yang ada aroma apa namanya nasinya supaya mereka pas minum teh kenyang katanya gitu seneng makan kita cobain guys ya aku seneng banget yang ada cream cheese di atasnya gini bro aku cucipin duluan bro yang ini bro iya omong-omong-omong omong-omong omong-omong bener juga ya kalau yang ini tuh seperti kata Reggie jadi rasanya minum tapi terasa makan oke sekarang kita akan masuk ke susu-susuan ini cukup heavy aku mulai dari yang paling favorit aja dulu ya iya itu ryutaro namanya ryutaro ini kan ada warna-warnanya taro diaduk jadi sama jadi tadi ada yang sedikit ungu ada yang sedikit pink betul ryutaro ini kayaknya baru di sokoca aja sih yang buat karena dia ada susu ada taro dan juga ada buahnya buahnya apa bro? riu apa itu? riu itu naga riu buah naga kirain riu ini mystery fighter riu taro ini warnanya solid banget ya rasa susu banget gila ini enak banget guys gak seperti taro-taro biasa ya kalau taro biasa tuh keras gitu jadi minum banyak bisa enak beda udah halus terus ada manisnya pas banget pokoknya enak ini yang lu bilang cendol cendol ini temen-temen ya namanya coconut creamy fusion lihat dari warnanya kombinasi ini kayak gula aren ini gula aren terus jadi creamy gitu atasnya kayak kebiruan muda manuk ya itu kalau di bioskop grass jelly tuh betul nah kalau ini dikocok ini harus dikocok karena harus supaya gula di bawahnya rata mari coba cicipin cipin gila guys yang ini enak banget guys ini favorit aku ini namanya apa bro coconut cream fusion pokoknya kalau temen-temen kesini nah kesukaan ini sebenarnya ini gitu ya sama yang red potion ini enak banget guys sumpah coklat campur susu aku gak terlalu suka mint yang kita coba ya iya aku gak suka makan permen win pun gak suka jadi hari ini yang nonton Reggie berharap ada game gak ada ya sorry ya temen-temen ya hari ini minum coklat biasanya kalau ngajak anakku ke kopi itu kan dia pasti aku beliin yang coklat kenapa ini aku taruhnya paling terakhir karena ini after taste nya akan melekan oke jadi kalau misalnya kurang suka misalkan ini di awal terus coba yang lain tetap ini kerasa gitu iya kerasa betul mari coba coba ya begitulah temen-temen ratanya seperti coklat dicampurumin jadi rasa susu coklat tapi ada rasa mint-mintnya oke aku kasih ini deh renggiku ya dari tujuh ini kalau aku tetap favorit ini ini enak banget fresh, segar, manisnya pas banget yang kedua ini ini favoritku dari antara tujuh ya dua ini yang ketiga ini the best favorit ketiga terus berikutnya aku suka ini ini enak gak pernah dapet di minuman lain berikutnya ini terus ini ini yang menurutku rasanya biasa aja diantara tujuh ini biasa kalau mau ngecepin yang unik yang ini lah ini pertama kali temen-temen aku ke si Dini masuknya mana sih serpong ya serpong ya aduh pokoknya sukses terus buat renggi amin di youtube dan di bisnisnya semoga maju terus ke depan thank you renggi terima kasih selamat menikmati terima kasih